Pencet lock Nah, dia akan nutup Oke, pertama-tama kita lihat dulu ya Part apa saja yang dibutuhkan Nah, dia satu set untuk membuat grid rack Di sini ada apa saja ya Ini ada anti plastik Nah, dua buah motor ya Motor grid racknya Terus, ini ada switch Untuk grid racknya Nah, ini untuk komponen utamanya Di sini ya Ada tombolnya Untuk buka-tutup Ini retract Terus, ini ada modul ya Jadi, untuk modul lipatnya Nah, di sini juga ada PNP ya Perlu end line Jadi, tanpa potong kabel Oke, dan satu set ini Ini satu set untuk wiringnya ya Kabelnya nanti yang akan disambungkan dari motor Ehm, switch ini ya Oke, kita mulai aja Pertama, kita akan buka dot rim Di sini kita butuhkan yaitu obeng dan congelan Jadi, area upper base ini di congel dulu Menggunakan pengunggit congelan clip ini Dari sisi ujung ke ujung Kemudian tinggal ditarik saja Lalu, lepas soket dari power window ini Kemudian, dilanjut dengan melepas screw yang ada di draw trim Ini ada 3 biji Ini dilepas semua Ada satu clip di draw trim Ini dilepas dengan menggunakan congelan clip Kemudian, dilanjut dengan melepas molding karet yang ada di atas draw trim Setelah terlepas, baru draw trim ini Tarik dari ujung bawah sampai terlepas Dilanjut dengan melepas cover ini Lalu, kemudian melepas 3 buah baut bracket outer mirror Dengan menggunakan kunci 10 Lepaskan soket outer mirror ini Dengan menekan penguncinya Nah, setelah tercabut Baru outer mirror atau spion ini Bisa ditarik keluar Untuk membongkar spion dalaman ini Pertama, copot kacanya dulu Ditarik dari atas ya Karena posisinya terbalik spionnya Jadi, kalau posisi normal Tidak tariknya dari bawah Nah, di sini terlihat beberapa screw ada di dalam Nanti akan dibongkar satu per satu Lepaskan cover ini ya Dengan cara ditekan di pull-pukul di area sini Sampai terlepas Dilanjut dengan membuka 3 buah Screw yang ada di bawah Sebagai pemegang utamanya Kemudian, buka LED send mirror ini Dengan melepas 2 screw Lalu, lepas motor dari electric mirror ini Dengan membuka semua screw-nya Kemudian, buka 2 buah screw cut manualnya ini Nah, di sini lah Bagian utamanya Yang nanti akan diganti dengan motor retract Atau lipat otomatis dari spion ini Lalu, dilanjut dengan membuka soket ini ya Jadi, soket ini dilepas semua kabelnya Pertama, yaitu siapkan besi yang seperti ini Atau bisa jarum Nah, ini dicongel dulu bagian locknya Setelah locknya sudah terbuka Baru ini dicolok satu per satu Nah, kemudian ditarik saja Sampai semua kabel ini terlepas semua Setelah kepala soket dilepas Dan kabel sudah bisa free untuk ditarik Nah, baru keluarkan kabelnya dari bracket spion ini Keluar semuanya sampai di bagian lipat manual ini Nah, inilah yang akan diganti dengan motor retract Sebagai komponen utama dari upgrade spion retract Memasuki bagian pemasangan motor retract ini Kita pilih motornya sesuai dengan posisi spion Ini spion kanan dipasang dengan motor kanan ya Jangan sampai terbalik Nah, selanjutnya ini sudah dimasukkan semua kabel Seperti ini kondisinya Nah, setelah masuk Sudah lanjutkan Dengan memasang motor retract ini Kedalam housing utama dari spion ini Kemudian pasang lagi Sesuai posisinya Untuk motor electric mirrornya Dan jangan lupa untuk di-screw 3 pieces lagi pada tempatnya Seperti semula Lalu pasang lagi Let's send spion ini Kemudian dilanjutkan dengan memasang kaca spion ini Dimulai dari memasukkan dari atas Setelah itu Ditekan di bagian bawah Setelah kencang Selesai Dan lanjutkan dengan memasang cover spion ini Masukkan kapal ini ke dalam bracket spionnya Lalu pasang 3 buah baut yang di bawah ini Setelah itu Setelah itu Ini setelah kabel dimasukkan kembali Nah, dari kelima kabel ini Masukkan kembali ke dalam socket Sesuai dengan posisi semula yang sudah ditandain Dan jangan lupa untuk Tekan lock socket ini Memasuki step pemasangan ulang Jadi setelah spion tadi dirakit Motor electricnya Baru kita pasang ke pintu lagi Dengan memasukkan Socket ke dalam Jalur yang telah ditentukan Setelah itu Baru pasang Ketiga buah baut 10 Yang ada di posisi ini Dilanjut dengan membuka Ska flat trim Dan call side trim Lalu Buka dengan Siler plastik ini Dengan bantuan cutter Agar Silernya tidak Bleber Atau Menempel kemana-mana Nah, untuk pemasangan kabel Ini yang harus diperhatikan Kita harus membutuhkan Kawat ya Di sini saya gunakan Kawat Bekas cemuran Kita potong Nah Di kabel ini Diikatkan ke kawat tadi Tujuannya Biar Kabel ini bisa masuk Dengan mudah Lewat jalur sini ya Nah Jalur Dari kabin Menuju ke door Lewat karet ini Nah, ini setelah kondisi terpasang Kabel sudah disambung Ke kabel mirror tadi Setelah pintu kanan selesai Dilanjut dengan pintu kiri Sama prosesnya Nah, seperti ini Ini sudah terpasang kabelnya Sudah disambungkan ke mirror Dan sudah dimasukkan Jalurnya Dari pintu Masuk ke dalam kabin Nah, di sini kabel ini Dia akan menuju Kita tarik Ke arah Tempat Sweet Retract mirror Yang ada di sebelah kanan Nah, ini posisinya ya Ini adalah Masih bawaannya Jadi Sweet electric mirror ini Dilepas Menggunakan Congelan clip Nantinya Ini akan diganti dengan Sweet electric Retract mirror Setelah dilepas Dan ini terlihat soket Dan ada dua kabel Ini adalah jalur kabel Yang dari Pion kanan kiri Nantinya akan dimasukkan Kedalam Pin di posisi Sebelah kanan ini Nah, ini adalah posisi Modul ya Yang akan dipasang Jadi ini kabel oren Ini yang keluar Ditaruh Di jalur lock Dan satunya lagi Kabel merah Dari modul Ini sambungan kabel kuning Yang dicambar dengan Arus standby Di posisi sweet ramp Ini sudah jadi Kita coba Pake signal remote Jadi Ini signal lock Saya pencet lock Dia akan nutup Ketika unlock Dia gak akan buka Karena ini Beda modul ya Jadi Ngebukanya Dia dari Sistem Kunci Posisi ACC Atau on Ketika di ACC Untuk mengusirkan secara manual Ini posisi Kontakt ACC Atau on Nah, di sweet ini Tekan tombolnya Spion akan melipat Dan Tekan sekali lagi Spion akan terbuka Nah, berbeda dengan Yang saya punya Ini Modulnya Bisa lipat Dan tutup otomatis Ini kondisi lock Yang saya unlock Dia ngebuka Otomatis Tutup Tinggal lock Otomatis Jadi tanpa Di on Pake kunci kotak Dia sudah Bisa ngebuka Seperti ini Oke, sekian dulu Tutorial pemasangannya Apabila ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa untuk Like dan share video ini Sebanyak-banyaknya Terima kasih Terima kasih